Intro Oke sekarang sudah jam 11 malem Aku dan kawan-kawan lagi persiapan Mau ke Bromo Lihat cewek-cewek lagi pada makeup Mereka makeup sehari dua kali Terus kita nunggu sekaligus mereka siap-siap Ntar kita jam 12 bakal dijemput sama driver kita Baru saja bapaknya jemput Sekarang kita akan langsung cus menuju Bromo Perjalanan akan sekitar 2 jam Jadi mungkin kita akan istirahat dulu di mobil sambil menunggu perjalanan Semoga hari ini cuaca yang terbaik Oke kita sekarang sudah sampai di perhentian pertama Kita akan ganti mobil naik jeep Dan jeepnya kita akan bagi dua Semoga kita hari ini dapet jeepnya yang colorful Supaya entah kalau dikata-kata peran Naruto Sasuke Naruto Sasuke Namanya Kak Fadil guys Ini ngomong disini apa ngomong disini? Ngomong disini nih Ini masuk vlog RR entah Siap ya ditunggu ya Lupa ya liburan bosnya Siap Kita baru saja selesai nunggu jeepnya Terus kita dapet jeep warnanya merah Berarti doanya terkabul Bakal dapet colorful Terus dua-dua jeepnya Anehnya dan beruntung ya sama-sama warna merah Oke guys sekarang kita bakal jalan dikit Bakal jalan dikit buat naik ke gunungnya Menurut informasinya kan minus 5 Tapi katanya di atas sekarang minus 7 derajat Wuhh dingin banget Oke jadi sekarang kita udah di perhentian bromonya Ada tiga perhentian tapi kita ambil yang pertama Terus disini juga Jadi kalau kalian yang gak bawa baju dingin Gak bawa baju apa Tenang aja disini juga ada yang jualan Range nya harganya dari 10 ribu sampai 30 ribu pokoknya semuanya Jadi kita masih nunggu waktu sekarang itu jam setengah lima Kita akan nunggu ya setengah enam ya Sejam deh satu jam Jadi sekarang kita udah di tanjakan satu Waktu itu kok ke tanjakan tiga Tapi ini beda Kalau disini lebih rame dan banyakan gunung aja Kalau itu banyak awan Jadi kalau kalian kesini prefer kalian ke tanjakan Iya karena kan kalau di tanjakan tiga Lebih curam lebih tinggi nanjaknya Terus kalau di tanjakan satu ini rame banget Bener-bener rame banget Karena kalau misalnya liat sekeliling ini Bener-bener parah banget rame Tapi tetap bagus Cuma kalau ini lebih ke gunung Kalau kemarin itu lebih ke awan Weh gak lagi guys bercanda Ini sekarang aku ada di spot Widow Daren Jadi disini kita mau foto Nanti rencananya mau foto dari atas Di jeep Tunggu ya kita lagi tunggu rere lagi siap-siap Guys jadi Sekarang kita mau foto di atas bukit Kalian bisa liatin bukitnya luas banget Sebelumnya ke Bromo 2 tahun lalu Aku belum dapet spot disini Sekarang aku mau naik ke atas jeep Sekarang aku mau naik ke atas jeep Up 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 Sama breakfast saya juga Yes Sekarang breakfast jam 7.15 Abis ini kita mau naik kuda dan kita langsung mau naik ke kawah Nah sekarang kita lagi mau makan di warung Ibu Manik Ibu Manik yang mana? Ibu Nanik ya Ibu Manik kan ini Ibu Manik kan ini Ibu Nanik 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 Halo teman-teman semua Terima kasih sudah klik video ini Karena dengan menonton video ini Kalian udah membuat kita jadi semakin semangat untuk bikin video lainnya Ayo support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng Supaya kalian tidak terlewatkan setiap video baru kita Ayo subscribe karena subscribe itu gratis Happy watching and God bless you all Selama aku di Malang sama di Batu Ini makanan paling enak Warung Ibu Nanik Jadi sekarang kita lagi mau naik ke kawah dan kita naik kuda Kalau yang males naik tangga Jalan pakai kaki sendiri kalian bisa naik kuda Tapi tetap ke kawahnya harus naik tangga Ya tetap ke kawahnya tetap naik tangga Tapi nanti buat ke step ke atasnya kita bisa pakai kuda PP Rp150.000 Vegeta Apa kabar menyedihkan Guys Ternyata kita tidak bisa masuk ke kawah karena lihat Sekarang kita udah selesai dan mau naik selanjutnya ke Bukit Teletabis atau antara pasir berbisik atau Bukit Teletabis Jadi kata masnya kuda-kuda disini tuh gak pernah kawin dan semua kuda-kudanya itu cowok Karena kalau ada satu kuda cewek aja pasti cowoknya langsung ngerebutan langsung agresif semua Mereka gak beranak tapi dibawa langsung kuda-kudanya dari Sumbawa Pakai truk ya mas ya? Pakai kapal di bawah terus ditaruh disini Sekarang kita lagi ada di atas mobil Anti Main Street Kita disini pegangannya cuma pake Kita cobain gaya baru guys Gaya apa ini? Ini gaya Teletabis style Soalnya kita sakit ke gondeng Jadi sekarang kita udah sampe di pasir berbisik Jadi disini tuh sepi banget sih Dan ini emang full sama pasir sama bukit Jadi karena ini pasir berbisik Oh dia bilang gak boleh berbisik Teletabis Teletabis Gila Teletabis Gila Gila Bukan Gila Gila Masih remas Eh tolong long untuk di pasir aja Eh mau diam silam sederet Tentu aku dulu bener ya Oh ini aku dulu bener 3 enak 1 2 3 4 5 5 5 6 6 jadi kita udah sampai di pemberhentian terakhir kita yaitu bukit teletabis seperti yang kalian lihat ini tuh bukitnya mirip sama film teletabis mungkin mereka ngikutin bukit ini karena bukit ini udah dari awal dan ini bagus banget jadi sekarang kita udah selesai jadi kalau kalian ke Bromo tuh kalian cuma bisa menikmati di pagi harinya doang karena kalau udah jam segini kalian cuma bisa foto-foto aja seperti foto-foto berikut jadi disini kita mau River Tubbing jadi itu kita pakai bantus kita tinggal langsung turun ke air itu sekitar satu setengah jam sampai dua jam jadi kalau di Bromo aktivitas kalian cuma memang bisa foto-foto aja sambil menikmati keindahan Tuhan yang bagus banget disini luas banget dan bener-bener bagus banget cuma rambut sampai kering karena pasir segala macem dan kalian harus ikuti channel kita jadi sekarang aku baru sampai tempat River Tubbing baca River Tubbing nah ini tuh kalian bisa lihat nanti sudah ada persiapannya jadi kita mainnya kayak Nadia bilang kita main cuma pakai ban cuma sekarang kita mau makan siang dulu dan perjalanannya jalan cukup curam cukup pusing dan ternyata aku salah seharusnya aku nggak pakai longjohn paling dalam karena kalau kalian dari Bromo turunnya panas banget di dalam jip guys jadi itu salah satu tips buat kalian dan hari ini aku baru habis sekitar 350 ribu itu paketan 150 ribu untuk main raftingnya dan dia juga dapat makan siang dan 150 ribu untuk aku bayar tadi aku naik kuda dan kalau kalian pakai liburan bos itu udah provide semuanya karena tadi aku breakfastnya udah dari mereka dan sekarang aku juga udah dapat makan siang abis itu baru mau main oke sekarang kita mau mulai tabbing sebelum tabbing kita mau briefing dulu di briefing bagaimana Afad are you ready Afad ready kita mau ngapain celulup 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 yoi are you ready dede ready kita mau ngapain celulup 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 finally kita di jemput ojek juga kita nunggu 20 menit 20 menit guys oke oke sudah sampai terima kasih bapak oke sekarang kita mau coba loncat di air terjun pertama ah ah bikin banget ah gila ayo man man kontrana one wuuu kita mau terakhir ya oke sekarang itu afad ya mas 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 menurutup wuuu ha 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 mas mas let's go mas mas dari kini mas lo minta jalan 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 mas jalan lari mas yeee ngulang-ngulang malu udah kencang banget, Shay loncat sekuat lo aja, loncat sekencang-kencang ya Shay, takut banget 1, 2, 3 iya, ganti apa pake bug? pake bug, ayo ayo pake bug gotak, gotak, bisa, bisa locak 3, 2, 1 wuuu 2, 1 wuuu wuuu oke, sekarang giliran aku wuuu aku mengalah lari 3, 2, 1 wuuu 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 Hey Afat, kiss my foot Wow, waduh Gila Oke lanjut lagi Petualangan si Boim I spend your time with Boim Wow 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 Hey, wuuh Ah Iya bener 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 Wow Akhirnya, bye bye Oke, akhirnya finish juga Di perhenti yang terakhir kita Heee Wuuuuh 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 Wuuuuh